Harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal mulai stabil pasca Idul Adha 1444 Hijriah, yang mana harga cabai merah sebelumnya sempat melambung tinggi di harga Rp80.000 per kilonya. Namun setelah lebaran ini mulai turun yakni di harga Rp45.000 per kilonya. Meski demikian, sepi pembeli dirasakan para pedagang saat ini. Sudah menjadi hal biasa bagi para pedagang jika momen setelah lebaran harga kebutuhan pokok mulai stabil. Namun para pedagang tidak mampu berbuat banyak sebab yang terpenting stok bahan pokok selalu tersedia di tingkat pedagang. Hal ini seperti diungkapkan salah satu pedagang di pasar Tanggora Joilir, Edang, yang mana khusus bahan pokok masyarakat sehari-hari mulai turun harga. Sebab sebelumnya harga cabai merah sempat di harga Rp80.000 per kilonya atau sehari sebelum lebaran. Namun saat ini justru berangsur turun di harga Rp45.000 per kilonya, sedangkan jenis sayuran sudah mulai turun. Namun untuk harga bawang merah maupun bawang putih masih tetap stabil di harga Rp30.000 hingga Rp36.000 per kilonya. Selain itu jenis cabai lainnya seperti cabai rawit setan dan cabai rawit biasa masih relatif normal di harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilonya. Meski demikian diakui Endang pasca lebaran ini sepi pembeli, dirasakan para pedagang. Beruntungnya masih ada langganan setia yang membeli kebutuhan pokok yang ia jual. Hal senada juga diunggapkan Nyanto. Meski saat ini harga kebutuhan pokok mulai mengalami penurunan setelah lebaran, namun untuk pasokan barang sendiri setelah lebaran ini tidak terlalu banyak. Selain itu, ia pun tidak berani menstok barang bahan pokok setelah lebaran ini, sebab jika dipaksakan justru akan merugi, karena sepi pembeli dirasakan pedagang saat ini. Pasokan barang hari ini tinggal Rp45.000. Rp45.000. Ini agak turun lagi ya. Kemarin sempat berapa? Sepat 50an. Rp50.000. Kalau pas repara itu sampai 80.000. Cabai ya? Ya. Kalau kayak cabai rawit, turun juga? Cabai rawit. Cabai rawit hampir. Rawit setan kurang lebih dengan cabai bincong. Berapa itu Bang? Sekitar Rp50.000. Kalau seperti tomat? Tomat hari ini Rp14.000. Rp14.000 ifitu. Kalau bawang merah? Bawang merah mengawalakan diberkærkan. 36 ya Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan